Saya ingin tanya, mimpi itu sebetulnya penting apa tidak untuk kita, untuk Anda ini? Kalau bagi saya sangat penting, mimpi itu adalah petunjuk. Mimpi itu adalah petunjuk, jadi tidak boleh main-main ataupun tidak meremehkan kebanyakan. Dan orang itu bermimpi, tapi jika bangun tidur itu akan lupakan mimpinya, itu sebetulnya apa yang terjadi. Karena memang dia itu kurang sungguh-sungguh, kurang sungguh-sungguh. Bagaimana caranya agar supaya kita yang butuh ini bisa tahu, bisa tahu apa yang akan terjadi besok. Contohnya begini, Nabi Yusuf alaih salamis, Nabi Yusuf itu jelas terkenal, Anda kenal. Dia pentakwil mimpi, beliau adalah pentakwil mimpi yang sangat populer di masanya, sampai diterangkan di dalam Al-Quran. Ada masa pacaklik yang panjang, tapi bisa diatasi oleh beliau melalui kemampuannya dalam mentakwil mimpinya. Terus kemudian yang terjadi pada teman saya, bertanya kepada saya, waktu dia itu bertanya, masalah mimpinya ya. Ketika dia dimimpikan ibunya, jatuh dari ranjang bersama bantalnya, tetapi jatuhnya itu ke lantai saja. Maknanya apa? Saya bilang, itu harus berhati-hati, itu ada sesuatu yang tidak lazim. Berhati-hati dalam bertindak melangkah, ataupun membeli sesuatu karena dia itu pengusaha ya. Tetapi karena memang dikala itu memang tidak ada catatan dari kenapa dia itu bertanya kepada saya dan tidak meyakini, saya rasa. Kemudian dikerjakan, tidak percaya, ternyata benar, kalah puluhan juta. Nah itu tidak kita inginkan ya. Terus porsinya Nabi Yusuf sebagai pentakwil itu memang sebagai mujizat benar. Sedangkan kayak saya ini dan pentakwil yang lain itu ada kitabnya. Nah kitabnya setebel ini ya, kira-kira yang pas untuk takwil mimpinya apa untuk orang ini, orang yang bertanya tadi ya. Karena memang lain, kondisi lain makna ya. Oke ya, ya itu saja apabila ada yang bertanya, silahkan untuk menekan notifikasinya, love can, ya di love can itu. Tandanya kemudian disimpan, siapa tahu nanti Anda bisa menghubungi saya ataupun tulis komentar. Ya, saya mimpinya ini bang. Nah itu ya pentingnya untuk menekan tombol merahnya, ya dan tulis komentarnya, ya. Ya itu. Kemudian yang saya bahas sekarang ini adalah masalah lampu. Ya, dari kitabnya, dari Al-Alamah Arifbillah, Abdul Qanian Nablusi, kitab Ta'atirul Anam Fi Ta'birul Manam, menerangkan tentang lampu. Lampu itu adalah cahaya, ya lampu cahaya. Ya, bagi wanita yang hamil, apabila Anda bermimpi tentang lampu yang terang, maka dipastikan anak Anda nanti akan menjadi orang yang sukses. Ingat-ingat ya, ibu-ibu ini ya, ibu-ibu. Karena ada banyak ibu-ibu dari seluruh Indonesia, ya. Ada setiap harinya ada yang dari data statistik, ya banyak yang melahirkan memang. Jadi, apabila Anda ibu-ibu yang kebetulan mimpi bersinar terang, ya lampu yang terangnya luar biasa itu anak Anda akan jadi pemimpin, ya. Terus kemudian kalau ada yang bermimpi, ya di rumahnya lampunya itu redup, maka penghasilan suami Anda, ya itu kurang baik, kurang bagus. Apabila sinarnya terang, di dalam rumah lampunya sinarnya terang, nih kayak ini ya. Lampu itu penerang ya, saya contohkan. Lampu penerang, jadi apabila ya Anda itu bermimpi model-model lampu apapun itu ya, kalau sinarnya sangat terang seperti ini, ya sampai wajah saya sampai kelihatannya. Pokoknya terang, silau, ini silau. Nah, silau ya. Itu berarti tandanya semakin Anda itu bagus ekonominya, semakin keuangan di keluarga Anda, terutama di kepala keluarganya itu, mendapatkan gaji yang bertambah, ya. Order yang banyak, sehingga mendapatkan pundi-pundi uang yang banyak. Nah, itu ya arti mimpi tentang lampu. Jadi sebelum ke arti mimpi, arti mimpi lampu, ya, maaf belepotan, itu saya tanyakan dulu, apakah penting arti mimpi ini menurut Anda? Kalau penting, ya, nyalakan notifikasinya, kemudian berkomentar, mimpi itu penting. Nanti kalau jawabannya memang itu, dari banyaknya komentar, ya. Tolong saya, ya. Saya supaya bersemangat membuat konten-konten tentang arti mimpi. Terima kasih atas dukungannya. Bertemu lagi pada konten arti mimpi selanjutnya. Jangan lupa, ya, jangan lupa siapapun Anda yang kebetulan untuk mampir di channel kami, di channel saya, berikan keterangan, ya, arti mimpi itu penting, Bang. Seperti itu, ya. Saya mohon dengan sangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.